Salam, Otoholik! Mencoba hal baru untuk menghasilkan karya unik dan menarik. Memberikan informasi tip seputar kendaraan kesayangan Anda. Serta menambah referensi dan edukasi untuk mencapai keinginan Anda dalam memodifikasi kendaraan. Semuanya telah terangkum di Otoholik. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna'alainal imana wal-islam wa akhrojana bihima min zulmatil syirki wal-awham. Ashadu an la ilaha illallah wa khla syarikalah syahadatan ad-dakhirha inda al-khitam. Wa ashadu anna sayidana muhammad abduhu wa rasulhu sayidul anam. Allahumma salli wa sallim wa bariku ala sayidina muhammadi wa ala alihi wa sohbihil bertulkirami wa ala asyyahina wa asyyahim ila muntal islam. Para pemirsa El Sinta TV Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita bisa melanjutkan kembali Tentang dakwah islam Tentang risalah iman Adapun dalam masalah ini Saya akan menjelaskan Tentang Ahlak mulia Dalam membangun Generasi Melenial Karena sementara ini Bangsa Indonesia itu Banyak orang-orang yang tidak berakhlak Apalagi Ketika Menjelang pilpres Sedang pilpres kemudian setelah di stres Banyak yang saling mencelak Menghina dan merendahkan Dan itu bukan merupakan cermindan dari Ahlak seorang muslim Padahal seorang muslim itu Sangat penting Yaitu sangat urjan sekali Dalam memegang dan mengedematkan ahlak mulia Dalam mengisi kehidupannya di alam semesta ini Tanpa ahlak mulia Seseorang itu Tidak akan Hidupnya tidak akan selamat dan berkah Bahkan Akan selalu Mendapat Murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang ahlak mulia Dalam membangun Generasi Melenial Itu bisa Dilihat Di kitab Ihya ulumuddin Menghilap Artinya Mengecilkan atau Meminimalisasi Perbedaan pendapat Jadi apabila Kita berbeda pendapat Dalam masalah apa saja Terutama masalah agama Jangan terlalu dibesar-besarkan Jangan terlalu diperuncing Jangan terlalu diperkenalkan Jangan terlalu diperkenalkan Sedangkan Sedangkan Kalau kita Bermusuhan Kaling membenci Dan sampai Berkepanjangan Itu Mengundang Burka Allah Bahkan Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Ada hadisnya Ini di dalam kitab Al-Adabun Nabawiyu Karya Muhammad Karya Imam Muhammad Abdul Aziz Al-Huni Pada Halaman 203 Ada hadisnya Dari Siti Aisyah Kala Rasulullah 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 Bersabda Inna Abadur Rijali Ilaullahi Al-Aladul Khosimu Ar-Rajahul Bukharyu Wa Muslimun Artinya Sesungguhnya Orang yang Paling Dimurkai Oleh Allah Adalah Orang yang Sangat Bermusuhan Hadis tersebut Disini Dijelaskan Di dalam kitab Al-Adabun Nabawiyu Ini Dimana Ada penjelasannya Sebagai Berikut Bayan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Anna Abad An-Nasi Mirahmatillahi Wa Mahabbatihi Wa Mawaddatihi Wa Ma'unatihi Bal Hakuhum Migodobihi Wa Lanati Wa Azabihi Wa Ukubati Al-Nasi Yastaddu Bi Husum Matihi Wa Yujanil Hatta Yajudulu Khosmah Artinya Rasulullah Sallallahu Sallam Menjelaskan Bahwa Orang Paling Jauh Dari Rahmat Allah Jauh Dari Kecintaan Allah Jauh Dari Kasih Sayang Allah Jauh Dari Pertolongan Allah Bahkan Dia Paling Berhak Mendapatkan Murka Dan Naknat Allah Adalah Juga Akan Mendapat Siksaan Allah Adalah Orang Yang Sangat Bermusuhan Saling Bertengkar Saling Mencaci Maki Suka Menghina Merendahkan Orang Lain Bahkan Tanpa Adanya Suatu Bukti Tanpa Adanya Suatu Ilmu Nah Itu Akan Mendapat Muka Bahkan Rahmat Bahkan Laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Ini Hingga Sekarang Banyak Orang Orang Itu Saling Bermusuhan Saling Bertengkar Bahkan Mereka Itu Saling Menghina Merendahkan Menyebarkan Berita Hoks Membuat Berita Hoks Tanpa Disadarnya Mereka Itu Akan Mendapat Murka Dan Laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang harus Kita Menungkan Jadi Kalau Seandainya Kita Bersisi Pendapat Jangan Janganlah Kita Memperuncing Janganlah Kita Terus Bermusuhan Saling Menghina Saling Mencaci Maki Justru Itu Akan Mendapat Murka Dan Rahmat Dan Laknat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Diterangkan Pula Ada Hadisnya Di Dalam Kitab Hilyatul Awliya Wattab Aspiyah Karya Imam Abun Al-Asbahani Pada Jirid 4 Halaman 96 Terbitan Darul Fikir Darul Fikir Berut Lebanon Ada Hadis yang Berbunyi Yaitu Apa Artinya Daripada Hadis Tersebut Kita Lanjutkan Setelah Yang Berikut Terima kasih Para Pemeriksa Kita Masih Dalam Acara Disalah Iman Apa Maknanya Dari Hadis Tersebut Yaitu Sesungguhnya Orang Yang Akan Mendapatkan Siksaan Yang Sangat Berat Pada Hari Kiamat Adalah Orang Yang Suka Mencacimaki Termaksud Juga Menghinakan Merendahkan Membuat Berita Huks Menyebarkan Berita Huks Dan Sebagainya Juga 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 Suka Mencacimaki Sahabat Sahabat Dan Suka Mencacimaki Orang Orang Muslim Dan Orang Tersebut Itu Nanti Oleh Allah Akan Disiksa Dengan Siksaan Yang Sangat Berat Pada Hari Kiamat Nanti Barat Pemeriksa El Sinta TV Maka Kita Sebagai Kaum Muslimin Kita Harus Menjaga Diri Kita Dengan Cara Kita Berah Akhlak Mulia Yang Tadi Kita Harus Kalau Seandainya Kita Ini Terjadi Pendapat Dengan Cara Harus Mengecilkan Pendapat Tersebut Jangan Mempermuncing Justru Kalau Bisa Kita Menyelesaikannya Dengan Secara Akhlak Mulia Dengan Bisa Tadi Kita Bisa Meredam Tentang Pesan Tersebut Insyaallah Kita Akan Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Bagi Agama Dan Bangsa Sehingga Kita Akan Menjadi Generisa Melenial Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Karena Dengan Tadi Kilatul Hilab Justru Kita Akan Dicintai Oleh Allah Akan Mendapat Rahmat Allah Akan Mendapat Kesempatan Allah Akan Mendapat Peratuan Allah Dan Juga Akan Mendapat Maghfirah Allah Kemudian Para Pemerintah Elsinta TV Tadi Sudah Diterangkan Ciri Tentang Ahlak Mulia Yaitu Kilatul Hilab Kemudian Yang Adalah Husnul Insop Apa itu Husnul Insop Artinya Kita Harus Bersikap Adil Baik Terhadap Sendiri Terhadap Keluarga Terhadap Lingkungan Kita Masyarak Bangsa Negara Kita Sebagai Umat Islam Kita Harus Menanamkan Sikap Adil Dalam Kaitannya Sebagai Bangsa Negara Kita Harus Menjadi Bangsa Negara Yang Baik Yang Berakhlak Mulia Yang Harus Bajak Berbuat Kebajikan Harus Kasih Sayang Terhadap Sesama Manusia Kemudian Sebagai Kepada Allah Kita harus Menjalankan Segala Perintahan Allah Harus Menjalankan Salat Salat Lima Waktu Kemudian Puasa Misalnya Di Bulan Suci Ramadan Kemudian Jakat Hajar Dan Segala Macem Segala Perintahan Allah Kita Harus Laksanakan Dan Baik Kemudian Kita Harus Menjauhi Segala Larangan Allah Dan Demikian Kita Tadi Harus Bersikap Adil Apalagi Hubungannya Kepada Dengan Masyarakat Kita Harus Menyikapi Semua Persoalan Yang Ada Di Dalam Masyarakat Ajaran Islam Itu Kita Harus Bersikap Tawasud Artinya Kita Harus Jalan Pertengahan Jangan Ekstrim Kiri Jangan Ekstrim Kanan Dan Kita Jangan Terpengaruh Dari Isu-isu Yang Tidak Benar Karena Itu Bisa Menimbulkan Perpecahan Permusuhan Di antara Kaum Muslimin Juga Bisa Menimbulkan Kerusuhan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Itu Ketiganya Para Pemisah El Sinta Kiri Daripada Alakmula Adalah Tarku Tolabil Asharot Artinya Kita Jangan Suka Mencari Cari Kesahan Orang Lain Dengan Mencari Kesahan Orang Lain Itu Justru Kita Itu Akan Menimbulkan Perselisihan Memecah Umat Islam Memecah Bangsa Bahkan Orang Yang Suka Mencari Kesahan Orang Lain Itu Itu Hidupnya Tidak Akan Selamat Tidak Akan Berkah Tadi Sudah Akan Mendapat Siksaan Daripada Allah Subhanallah Sementara Ini Kan Banyak Di Indonesia Ini Matizan Saling Mencari Kesalahan Baik Dalam Kehidupan Berumah Tangga Kehidupan Bermasyarakat Kebutuhan Bernegara Itu Untuk Mencapai Kepentingannya Dia Itu Suka Mencari Kesalahan Orang Lain Padahal Itu Bukan Merupakan Cerminan Daripada Seorang Muslim Yang Berahlak Mulia Yang Diridoi Oleh Allah Subhanallah Dan Dengan Tidak Mencari Kesalahan Orang Lain Insya Allah Kita Bisa Membangun Diri Kita Bisa Membangun Etas Kerja Hidup Kita Akan Selamat Ramah Tamah Bisa Ramah Tamah Juga Kita Akan Selalu Mendapat Keberkahan Daripada Allah Subhanallah Para Pemirsa El Sinta Tipi Melilah Kita Sebagai Umat Islam Umumnya Bangsa Indonesia Malah Kita Saling Menjaga Diri Kita Memelihara Diri Kita Jangan Sampai Diri Kita Dikotori Dengan Cara Mencari Kesalahan Orang Lain Dengan Mencari Kesalahan Orang Lain Itu Berarti Kita Ini Bukan Seorang Warga Negara Yang Baik Dan Bahkan Kita Ini Sudah Keluar Daripada Ajaran Al-sudah Wal-jamah Dan Kita Ini Sudah Barang Tentu Akan Bisa Menjadi Nanti Ancaman Bagi Negara Demikian Sama-sama Mudah-mudahan Kita Ini Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Kita Bisa Membangun Diri Kita Bisa Menjaga Keimanan Kita Supaya Keimanan Kita Tetap Teguh Keimanan Kita Tetap Terpenihara Dengan Cara Kita Menjaga Allah Mulia Dengan Cara Jangan Suka Mencari Kesalahan Orang Lain Yang Keempatnya Para Pemeriksa El Sinta TV Yaitu Tahsinuma Yabdu Minasaiat Artinya Kita Harus Berusaha Memperbaiki Diri Apa-apa Yang Buruk Di dalam Diri Kita Kalau Misalnya Kita Dalam Keagaman Kita Suka Meningkalkan Sholat Kita Harus Perbaiki Jangan Sampai Meningkalkan Sholat Kemudian Kalau Seandainya Kita Suka Menyakiti Orang Lain Jangan Sampai Menyakiti Orang Lain Kalau Seandainya Kita Ini Tidak Mau Misalnya Menghadiri Pengajian Kita Harus Rajin Menghadiri Pengajian Pokoknya Sesuatu Itu Kita Harus Perbaiki Apa-apa Yang Buruk Supaya Nantinya Kalau Kita Berhasil Memperbaiki Diri Kita Itu Kita Akan Menjadi Suatu Kebaikan Dan Akan Mengundang Mati Khusnul Khotimah Itulah Baru Empat Dan Ciri Daripada Ahlak Mulia Mudah-mudahan Allah Selalu Menahmati Kita Selalu Menjaga Keimanan Kita Karena Kalau Seandainya Allah Selalu Dipelihara oleh Allah InsyaAllah Kita Ini Akan Menjadi Seorang Muslim Yang Berhukum Mulia Dan Selamat Hidupnya Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Demikian Demikianlah Para Penulisah Kesimpulan Daripada Ciri Ahlak Mulia Tersebut Itu Digambarkan Di Dalam Atau Diterangkan Di Dalam Quran Surat Al-Furqan Surat Ke 25 Ayat 63 Yang Berbunyi Artinya Hamba Hamba Allah Yang Pengasih Adalah Orang Orang Yang Berjalan Di Muka Bumi Ini Dengan Tawadu Dan Apabila Ada Orang Menegur Dengan Kata-kata Yang Kasar Maka Ia Ucapan Salam Kedamaian Itulah Sebenarnya Kesimpulan Daripada Tentang Ahlak Mulia Adapun Kemudian Diperkuat Lagi Dengan Hadis Dari Kitab Paidul Qadir Syarah Jamil Sogir Pajil 6 Halaman 253 Terbitan Dalpikir Bet Libanon Yang Bermunyi Hadisnya Al-Mu'minu Ya'la Puwayu'lap Walak Kheropi Manla Ya'la Puwayu'lap Wa khairun Nasi'an Pa'umlinnas Artinya Seorang Mu'min Sejati Adalah Apabila Dia berkata-kata Selalu Menyejukkan Tidak Kasar Kemudian Tadi bisa Merdam Perbedaan Pendapat Sehingga Tercipta Tetap Tercipta Uhuhu'ah Islami'ah Persaudaraan Kemudian Dia Bisa Beradaptasi Terhadap Lingkungannya Dan Seorang Mu'min Sebaliknya Seorang Mu'min Yang Tidak Berahlak Mulia Apabila Berkata-katanya Kasar Perbuatannya Itu Merugikan Orang lain Dan Tidak Ada Sedikitpun Amal Kebajikan Yang sama Sekali Apabila Dia katanya Kasar Kemudian Tidak Beradaptasi Lingkungannya Sehingga Menyakiti Lingkungannya Maka Dia tidak akan Mendapatkan Pahala dari Allah Sedikitpun Juga Dan Seharusnya Kita Sebagai Mu'in Wa khairun Nasih Dan Sebaik Bagi Manusia Adalah Bermanfaat Bagi Manusia Lainnya Dan Demikian Para Penis Mudah-mudahan Mari kita Bersama Berjuang Beralak Mulia Dengan Cara Kita Harus Mencari Kalau Bisa Bersahabat Carilah Sahabat Yang Bisa Mendekatkan Diri Kepada Allah Yang Bisa Menentapkan Jiwa Yang Bisa Membangun Diri Pribadi Membangun Etos Kerja Bahkan Bisa Bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara Untuk Mencapai Itu Kita Juga Harus Banyak Berdoa Kepada Allah Harus Tidur Misalnya Malam Hari Malam Hari Kita Harus Solat Berdoa Kepada Allah Semoga Kita Iman Kita Tetap Terjaga Kemudian Kita Sebagai Mumin Kita Sebagai Orang Yang Dicintai Allah Dan Bermanfaat Bagi Manusia Lainnya Karena Dengan Ahlak Bila Itu Insya Allah Kita Terjaga Tadinya Seperti Tadi Kita Bisa Menciptakan Hilat Hilap Tidak Memperuncing Pendapat Kemudian Kita Harus Bersikap Adil Baik Terhadap Bersendiri Orang Lain Mampu Yang Lainnya Kemudian Kita Tidak Mencari Kesahan Orang Lain Dan Kita Berusaha Memperbaiki Diri Kita Bagaimana Kita Menjadi Seorang Muslim Yang Baik Yang Berhalak Mulia Yang Dirudahi Oleh Allah Sehingga Kita Bermanfaat Bagi Bangsa Agama Dan Negara Oleh Itu Semuanya Itu Insya Allah Kalau Kita Benar-benar Berusaha Insya Allah Kita Akan Bisa Berhasil Menjadi Seorang Mumin Yang Berahlak Mulia Karena Kalau Dengan Ahlak Mulia Insya Allah Kalau Kita Punya Rizki Rizki Yang Bagus Kemudian Kita Profes Apapun Juga Insya Allah Akan Berkah Kalau Menjadi Pedagang Kalau Berahlak Mulia Akan Berkah Menjadi Seorang Pegawai Akan Berkah Selamat Dan Berkah Atau Menjadi Apa Ajalah Itu Kita Akan Selamat Terbengkar Dan Dirai Oleh Allah Subhanallah Maka Kita Untuk Misalnya Untuk Mencapai Itu Kita Juga Mari Kita Berdoa Pada Allah Subhanallah Semoga Kita Ini Diberikan Keluasan Keluasan Ahlak Mulia Diberikan Kemudahan Dalam Menjalani Segala Urusan Dan Segala Macam Bismillah Mari kita Berdoa Sama-sama Para Pemirsa Mudah-mudahan Kita Ini Terima Dua Kita Bismillah Rahman Rahim Rahman Ya Karim Allah Mas Salim Allah Mas Salim Allah Salim Allah Salim Salim Hamdayuapi Ni'amah Waikapi Mazidah Ya Rabbana Lakalhamlu Kama Yang Bagi Rijal Wazim Sotolik Allah Mas Salim Taja Al-Mu'la Tadbalka Ramata Fatah Asyuhuna Bi'imalka Soalihina Bishanir Karahmatin Bidina Dunia Walahirah Bidina Kainak Kala Kulishyeng Qadir Allah Mahfizu Yan Nasir Yalati Biwakina Allah Allah Inna Saluka Al-Fat Wa Wa Al-Fatihah 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 Al-Fatihah